Terima kasih ya. Despol Kusworo Wibowo menegaskan modus para pelaku begal ini yakni dengan cara menghadang kendaraan korban. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata tajam ke wajah korban. Hingga korban lari dan para pelaku berhasil menguasai kendaraan korban. Kasus begal motor dengan menggunakan senjata tajam. Jadi kejadian bulan April tahun 2021, di mana korban berboncengkan dengan temannya usia 23 tahun, pada bulan April 2021 tepatnya pukul setengah 10 malam di Kecamatan Majalaya di pinggir jalan. Ketika sedang melaju dengan kecepatan yang relatif pelan, kemudian pelaku satu motor berboncengkan tiga langsung memalang motornya korban, kemudian mengacungkan golok senjata tajam ini ke wajah korban. Sehingga korban ketakutan, kemudian motornya terjatuh, dan salah satu daripada tiga pelaku mengambil motor korban, kemudian dibawa lari dan dijual kepada penada. Dan dari hasil keterangan dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, didapatkan informasi bahwa inisial AA yang diambilkan oleh kepolisian saat ini, pernah melakukan kejahatan serupa tahun 2015, dan saat itu belum terungkap. Nah, laporan polisinya masih ada, dan pada saat itu modusnya sama, cuma korbannya melawan sehingga tersangka melakukan pembacokan ke tangan korban, hingga tangan korban terputus. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti dua unit sepeda motor hasil curian, serta sebilah senjata tajam jenis golok. Polisi pun masih memburu satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.